Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah sosok pejuang yang luar biasa Kegigihan dan keberaniannya dalam melawan penjajah tak pernah ada yang meragukan Jiwa raganya dihadiahkan untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Jiwa patriotnya terus menjadi inspirasi bagi semua masyarakat Indonesia saat ini Terlebih para tentara Di balik sosoknya yang teguh dan tak kenal kompromi dengan penjajah Jenderal Sudirman adalah sosok religius yang sangat santun Jiwanya selalu bergetar ketika mendengar nama Allah Kalau di depan penjajah, sang jenderal sangat gagah berani Tapi kalau sudah berdikir, suluk kepada Allah Maka ia ringki, menangis, memohon pertolongan dan ampunannya Dengan spirit tahuid itulah, Jenderal Sudirman justru dikenal sebagai sosok Panglima yang gagah dan sakti Hampir semua tentara saat itu menjadi saksi akan kesaktian sang jenderal Ketika Jenderal Sudirman ditandu keliling hutan Ia sempat menggigil dalam hutan karena serangan demam malaria dan penyakit TBC yang menyerang Tapi beliau tetap sigap memimpin anak buahnya bergerilia dari satu hutan ke hutan lainnya Beliau sangat yakin bahwa Allah SWT selalu menjaga dan melindunginya dimanapun berada Pada suatu kesempatan, salah seorang anak buahnya heran dan bertanya Jenderal, jimat apakah yang jenderal pakai? Sehingga jenderal sampai tidak kelihatan yang nyata-nyata Belanda di depan jenderal Beliau Jenderal Sudirman tersenyum dan menjawab dengan pasti Tidak ada jimat khusus Saya hanya punya jimat sebagai seorang muslim yang saya manfaatkan dengan baik Apakah jimat itu jenderal? Penasaran anak buahnya bertanya kembali Sebagai seorang muslim, saya mempunyai tiga jimat Apa itu jenderal? Pertama, jagalah hudu Saya selalu berusaha untuk selalu bersuci Ketika batal, saya langsung bersuci kembali Walaupun tidak atau mengerjakan sholat Kedua, jagalah sholatmu Usahakan sholat tepat pada waktunya Bersegeralah sholat saat sudah masuk waktu Jimat yang ketiga Basahi lidahmu untuk selalu berdikir Mengingat Allah dimanapun kamu berada Mendengar tiga jimat ini, para anak buahnya bergetar hatinya Ternyata sosok sang jenderal mempunyai keteguhan rohani yang luar biasa Makanya, apapun kondisi yang dialami Jenderal Suderman tak pernah geser sedikitpun untuk melawan penjajah Bung Karno bahkan sampai terkagum-kagum Dengan keteguhan hati dan prinsip hidup sosok jenderal Suderman Itulah sosok jenderal Suderman Makanya tidak salah lagi Beliau jenderal Suderman Orangnya sangat religius Itu yang membuat negeri ini merdeka Jenderal bintang lima Panglima besar selalu menjaga sholat lima waktu Tak pernah tinggal Dikir tidak putus Wuduhnya senantiasa terjaga Beliau selalu berusaha untuk suci dihadapan Allah SWT Terima kasih telah menonton